Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaesang Pangarep Safari Politik Kampanye di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Sulsel, Selasa, 29 Oktober 2024. Celebes Magazine.com, kunjungan sang adik wakil Presiden RI di Kabupaten Baru disambut ribuan simpatisan, memadati lokasi kampanye dialogis tatap muka yang dipusatkan di Gedung Islamic Center Kabupaten Baru. Kaisang Pangarep tiba bersama rombongan jajaran pengurus PSI Sulsel, Ketua DPRD Sulsel, Andi Rahmatika Dewi Andi Cicu, calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Rombongannya diterima oleh calon bupati dan wakil bupati baru juga nomor urut 2 Dr. Ulfa MHG, bersama Ketua Nasdem Baru, Suwardi Saleh dan pengurus DPD 2 Nasdem. Saya hadir di sini untuk memberikan dukungan semangat untuk pasangan Cagup dan Cawagup Sulsel dan untuk wabub dan Cawabup baru, Dr. Ulfa MHG, kata Kaisang. Ketua Umum PSI meminta semua simpatisan agar memenangkan pasangan Dr. Ulfa MHG dan andalan hati Sulsel. Anak saya lagi lucu-lucunya tapi saya korbankan waktu untuk kebaru untuk memberikan dukungan langsung. Ingat di tanggal 27 November nanti, menangkan nomor urut 2, ucap Kaisang membakar semangat ribuan pendukung yang hadir. Kaisang juga menitip pesan kepada Andi Sudirman Sulaiman Fatmawati Rusdi, dengan pasangan Dr. Ulfa MHG untuk membangun Sulsel lebih maju dari kota kabupaten di provinsi lain. Ikan sepat ikan gabus, nomor 2 lebih bagus, tutur Kaisang dengan kalimat pantun. Sementara itu, Dr. Ulfa dalam orasinya memberikan apresiasi terhadap Kaisang yang hadir membersamai langsung di kabupaten baru. Apresiasi kami berikan setinggi-tingginya kepada Mas Ketum PSI atas kehadirannya. Dukungan PSI tidak hanya memberi rekomendasi tapi turun langsung untuk Dr. Ulfa dan andalan hati, ucap calon pemimpin muda baru. Titik kampanye safari politik yang dihadiri Kaisang ini tentu menjadi amunisi baru. Semangat besar kita untuk Dr. Ulfa MHG bersama andalan hati, berdua lebih baik, tandasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lemes sekali pada saya dari tadi berdoa bagi Bapak dan emu semua yang menjawab salam saya. Rejekinya dilancarkan, utangnya dilunaskan, yang belum punya jodoh segera dipertemukan oleh jodohnya. Cicilan mobil, rumah, lunas semua selalu diberikan kesehatan, pinjolnya hilang. Apalagi ya saya bingung. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terutama untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur Sulawesi Selatan. Bapak Andi Sudirman Sulawesi Selatan, Bapak Ibu Upat Mawati dan yang pasti juga calon bupati kesayangan kita semua. Mana dokter Ulfa? Mana? Oh disini. Ada dokter Ulfa dengan Mas MHG. Saya cuma titip pesan aja buat calon gubernur, calon bupati. Saya jauh-jauh dari Jakarta meninggalkan anak saya yang baru lahir, masih merah. Pak saya cuma mau titip, harus menang di tanggal 27 November nanti. Demikian Bastu dan Anies Andriyadi, Kepala Biro Selebes Magazin Kabupaten Baru melaporkan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Seperti Pak Andi Sudirman, seperti Ibu Upat Mawati, untuk Kabupaten Baru juga ada dokter Ulfa dengan Mas MHG. Saya titip, sekali lagi, Sulawesi Selatan harus lebih maju daripada kota-kota yang ada di Jawa, provinsi-provinsi yang ada di Jawa. Karena kan sekarang sudah ada kereta api juga yang ada di sini, supaya nanti titip pembangunannya jauh lebih baik lagi ke depannya. Dua kali lebih baik, Pak, saya nggak, jangan ngomong, Pak, calon gubernur. Pak gubernur, insya Allah. Ya, berarti ingat, tanggal 27 November untuk gubernurnya nomor berapa? Dua! Untuk gupati baru nomor berapa? Dua! Nah, mudah enak, kan? Sudah hafal semua, pokoknya nomor dua, dua, dua. Ikan sepat, ikan gabus. Dua! Nomor dua lebih bagus. Saya kira itu aja, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami memuji untuk para KMP untuk bisa bergabung. Bersama-sama, tempatnya momen spesial di pagi hari ini. Wajib kita balikan pertama, kami mohon untuk podium boleh diturunkan terlebih dahulu, Pak Bia. Silahkan untuk podiumnya terlebih dahulu. Yang di belakang, boleh jarinya semua dua, boleh angkat tangannya semua dua. Silahkan, boleh diangkat tangannya, tempatnya kita berfoto bersama. Boleh berdiri semuanya. Gotoh, para pendukar sifat hitam. Tapi, boleh diberdiri semuanya, Bapak Ibu. Boleh diarahkan dulu oleh teman-teman penyedia, boleh berdiri semuanya secara gini. Keputusan momen spesialnya tidak menunjukkan kesempatan kita. Umum-umum-umum, rohmatullahi wabarakatuh. Di sungai selatan, dan cukupnya ibaru tanggal 27 nomor yang bergantinya. Baik, boleh spesial katakan yang dua. Dua, baik, kita balik bersama. Kita balik bersama dulu. Kita balik bersama dulu. Dua. Sekali lagi, Bahagian jauh lukis yang 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 lukis. Untuk membuat maju bersama siapa kita. Baju maju bersama. Dua, berburu-buru dan lagi. Adalah lagi siapa kita. Adalah lagi susu maju. Susu maju. Dua, berburu-buru. ya gimana sekali lagi waktu tanggal 27 November coblat nomor urut yang sedang di sini kita sudah berjanji bersama 3 atau 27 November nanti berjumpa kita hari ini di Indonesia berjumpa Mas Kaisal sehingga kita bercerita nisam langsung segera perkembangan langsung untuk visualis kemudian yang saya hormati ibu calon bupati dan wakil bupati baru masih mudah semua ya kemudian yang saya hormati para tokoh masyarakat bupati yang baru toko pemuda toko agama para anggota DPRD pada perhubungan ini dan juga anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota yang kita hormati para partai pengusung tadi ini sekali tidak cinta bersama kemudian yang baru dan kami selama menjadi gubernur alhamdulillah tentu berkat kerjasama dengan Pak Bupati saya ingat sekali beliau kita angkarkan salah satu terbesar pembangunan konstruksi jalan di selatan saya masih ingat saya masih ingat kita kasih tembus jalan dari tanggalasi mainan laut menuju topeng itu angkaran terbesar 2023 dalam satu paket 63 miliar itu tidak lain karena Pak Bupati senantiasa membantu saya selama menjadi gubernur dan juga Kabupaten baru ini juga tempat Bapak saya pernah tinggal di sini saya masih ingat waktu Pak Menta bikin saya cerita sedikit waktu tinggal di sini Pak Menta masih kecil sama kakak pernah dulu jalan cari-cari mangga kemudian ada pakarnya kakak yang tertua suruh Pak Menta masuk masuk di bawah pakar kawat karena buah mangga di atas sudah matang begitu masuk dia pegang kakinya bilang masuk ternyata Pak Menta mundur-mundur ya of the record ya begitu mundur-mundur belum maju bilang ada yang punya di dalam ternyata itu yang kami selalu ingat orang baru di sini langsung dikasih Alhamdulillah selalu menjadikan kita sebagai keluarga bersama dengan dengan itu yang sedikit itu yang kita ingat kita bangun puluhan sampai ratusan pilihan jalan di Kabupaten baru ini cd di bawah pao silapak aspalopo pelena yang penting cawan ini Alhamdulillah ada cerita mas kaisang ini terakhir saya sampaikan itu cerita kepala desa ada di kampung saya mau pemilihan besoknya begitu mau pemilihan bapak saya berinisiatif calon kepada desa ini bilang kita kasih makan malam orang sebelum pemilihan besok kita mau tahu berapa pemilih kita ternyata pemilih disana di PT nya 100 1200 lebih begitu juta semua masyarakat pergi makan ternyata dia bilang mak berapa jumlah piring sudah makan bekasnya orang makan 800 lebih dia bilang kita insya Allah menang besok segalanya pemilihan besoknya lebih saja 200 yang tusu mas dia bilang lawan semua ternyata yang dikasih makan tadi malam artinya apa pemilihan ini silahkan memilih tapi pilih dengan andalan hati kita sesuai dengan hati dan kita nomor berapa dua kita ini yang bilang bukan saya nomor berapa dua kalau ada nomor yang lain dikasih keluar yang terakhir saya sampaikan tentu kabupaten baru ini kita kedatangan tahun istimewa bapak beliau presiden jokowi presiden ketujuh yang membangun dan meletakkan pembangunan terbesar sepanjang sejarah dan presiden di selatan berapa 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 bendungan bendungan pasal lora bendungan baliasa bendungan apa namanya kelar kemudian apa lagi bandara kereta api kita sudah jalan di sini banyak sekali bapaknya bapaknya beliau tentu tidak jauh dari pohonnya makanya kita datangkan di sini kenapa suatu kebangan kami anaknya saja datang saya bagian saya setelahnya diri siapa coba inspirasi daripada bapak beliau simple saja kenapa kita melihat karya nyata seribu janji terkalahkan dengan karya nyata yang dua itu ya begitu juga baru tidak usah saya bilang bapaknya beliau bapaknya juga saya sudah tahu kinerjanya bapaknya saya tidak perlu meragukan anaknya bagaimana apalagi terkini terkini